Misalnya bom yang kembali terjadi tentunya ini di gereja pada minggu pagi di Samarinda, Kalimantan Timur dan tentunya mencinta perhatian kita semua, aksi yang tentunya tidak seharusnya terjadi aksi ini melukai tujuh orang anak yang tidak berdosa, bahkan kami mendapatkan informasi satu orang bocah dilaporkan meninggal dunia akibat peristiwa ini Hingga minggu malam petugas, gegana dan tim Inafispolda, Kalimantan Timur masih melakukan olah tempat kejadian perkara di gereja Oikumene, Samarinda Sementara itu masjid yang sehari-hari dijaga pelaku, kini sepi jemaah Inilah masjid tempat tersangka Jay tinggal selama setahun terakhir bersama istrinya Warga mengenal Jay Day sebagai tukang bersih-bersih masjid serta pemenik usaha penjualan ikan sungai Menurut warga, masjid tersebut juga biasa digunakan untuk diskusi Selain itu, warga melihat Jay sering melakukan latihan lari di siang hari Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari polisi tentang adanya tersangka lain Polisi juga belum memberikan keterangan mengenai motif feldakan dan jenis bom yang digunakan Suryatman, Samarinda Baik pemirsa, untuk mencari tahu ya bagaimana perkembangan dari kasus ini kita akan terhubung dengan jurnalis transmedia Suryatman di Samarinda, Kalimantan Timur Good morning, Suryatman Good morning, Rang Suryatman, apa betul kami mendapatkan informasi bahwa salah satu diantara korban ada yang meninggal dunia? Ya, benar Saat ini pihak keluarga korban atas nama Intan sedang melakukan doa bersama di dalam ruang buka Rumah sakit utama, jenazah rumah sakit umum Awp Sarani, Samarinda Korban dipastikan meninggal dunia tadi pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah Dan rencananya hari ini akan dibawa pulang ke rumah buka di jalan Kita mengikut sumogang jati Harapan baru Samarinda, Kalimantan Timur Rencananya jenazah korban akan dimatamkan besok Menunggu keluarga yang dari Medan Sumatera Utara Ya, ini kami turut berduka ya Dan tentu tolong disampaikan juga kepada keluarga bahwa Kita turut berduka dan kita semua mengutuk aksi yang mengejikan ini Ini aksi yang tidak bisa dibenarkan oleh alasan apapun juga Intan ini usianya berapa tahun? Intan berusia 2 tahun 2 tahun Pencananya ini Menteri Pendidikan Bapak Mujakir Sudah dalam perjalanan ke Tamar Jenasar Mas Yatma Ya, jika memang kita ketahui bersama ya Suri Atman Bahwa tujuh korban ini merupakan anak-anak kebanyakan Bagaimana dengan kondisi korban yang lain ya Suri Atman? Apakah juga ada beberapa diantaranya mengalami luka cukup parah? Oke, saat ini yang mendapat perawatan intensif masih ada satu orang jenazah Eh, satu orang bayi balita yang berada di ruang picu rumah sakit Awosarani Samarinda Sementara dua korban lainnya berada di EAMUIS Samarinda Sebrang Rencananya juga kedua korban yang berada di EAMUIS juga akan bergeser ke rumah sakit umum Awosarani Samarinda Karena memang kondisinya juga menurut kabar juga memburuk terus memburuk Oke Kita harapkan yang terbaik untuk para korban yang lain dan tidak ada lagi korban jiwa Suri Atman, kita sekarang beralih kepada pelaku ini Kita masih belum habis pikir apa motif dari pelaku ini untuk melakukan aksi keji yang sama-sama kita ketahui Pelaku ini adalah penjaga masjid dan juga tinggal bersama istrinya Sudah sempat diminta keterangan kepada istri Apa sebetulnya membuat pelaku ini melakukan hal yang demikian keji ini? Hingga saat ini pihak kepolisian belum mengungkap hal itu Karena saat ini sudah 16 orang saksi diperiksa oleh pihak kepolisian Namun hasil pengembangan penyedikan dari pihak kepolisian juga belum diungkapkan Kita masih menunggu dari keterangan dari pihak kepolisian Iya, lalu sampai sejauh ini bagaimana keadaan di gereja Okomune sebagai tempat lokasi ledakan? Oke, tadi pagi saya sempat melintas di sekitar gereja Okomune Kondisi sudah kembali normal Hanya saja 4 kendaraan yang kemarin terbakar masih berada di halaman Dan garis polisi juga masih terpasang Namun beberapa petugas gereja sudah melakukan pembersihan di dalam ruang balai pertemuan gereja Dan pintu-pintu masuk juga terbuka lebar Baik Baik Suriyatman, terima kasih atas informasi Anda Tentu kami akan terus menantikan laporan-laporan terbaru dari Anda di Samarinda Dan semua kita sepakat pemirsa bahwa ini merupakan aksi yang harus kita kutuk Alasan apapun tidak bisa membenarkan peristiwa seperti ini ya Korban adalah anak-anak dan satu korban sekarang sudah terkonfirmasi meninggal dunia akibat peristiwa tersebut Ya, salah satu balita yang tadi dikatakan menjadi korban pelemparan bom Molotov Ini meninggal pagi ini sekitar pukul 5 lewat 30 waktu Indonesia Tengah Ya, ini korban yang meninggal bernama Intan Olivia berusia 2 tahun Korban sebelumnya dirawat di rumah sakit umum Abdul Wahab Syahrani Samarinda Balita ini menjadi korban pelemparan bom saat tengah bermain di depan gereja Empat orang balita harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit Dua diantaranya dirujuk ke rumah sakit Abdul Wahab Syahrani Namun di nihari tadi salah satu dari balita yang dirujuk ke rumah sakit umum Abdul Wahab Syahrani Meninggal dunia Sampai jumpa di video selanjutnya